Kisah teladan islami, pemimpin para wali, Uwes Al-Korni, pemuda yang terkenal di langit namun tidak dikenal di bumi. Diaman tinggallah seorang pemuda yang bernama Uwes Al-Korni, yang berpenyakit sopak, tubuhnya belang-belang, walaupun cacat ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti pada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh, Uwes senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya, hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu, ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta ibunya. Uwes tercengung, perjalanan ke Mekah sangatlah jauh melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan untak dan banyak membawa perbekalan, namun Uwes sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwes terus berpikir mencari jalan keluar, kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira, untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Olalah, ternyata Uwes membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwes gila, Uwes gila, kata orang-orang. Yah, kelakuan Uwes memang sungguh aneh. Tak pernah ada hari yang terlewatkan. Ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu semakin besar dan semakin besar. Karena latihan setiap hari anak lembunya semakin besar itu tak terasa lagi. Setelah delapan bulan berlalu, sampailah musim haji, lembu Uwes telah mencapai seratus kilogram. Begitu juga dengan otot Uwes yang semakin kuat. Mengangkat barang, sekarang orang-orang tahu. Apa maksud Uwes menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwes menggendong ibunya berjalan kaki dari Yemen ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwes kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwes berjalan tegap menggendong ibunya tawab di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata. Telah melihat bayitullah di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu, kata Uwes. Bagaimana dengan dosamu? Tanya ibunya yang heran. Uwes menjawab, Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga. Subhanallah, itulah keinginan Uwes yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun memberikan karunianya. Uwes seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Taukah kalian apa itu hikmah dari bulatan disisakan di tengkuknya? Itulah tanda untuk Umar bin Khotob dan Ali bin Abi Talib radiyallahu'an. Dua sahabat utama Rasulullah s.a.w. untuk mengenali Uwes. Beliau berdua sengaja mencari Uwes di sekitar Ka'bah. Karena Rasulullah s.a.w. berpesan, Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah, cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau jumpa dengan dia, Minta tolong dia berdoa untuk kamu berdua. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu. Dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya. Dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya. Demikian pula memboroskan harta, Menghamburkan kekayaan. Hadis riwayat Bukhori dan Muslim. Cerita kehidupan Uwes Al-Korni. Pemuda bernama Uwes Al-Korni. Ia tinggal di negeri Yaman. Uwes adalah seorang yang terkenal pakir. Hidupnya sangat miskin. Uwes adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah lama meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua lagi lumpuh. Bahkan mata ibunya telah buta. Mereka tidak punya sanak pamili sama sekali. Dalam kehidupan sehari-hari, Uwes bekerja mencari napkah Dengan menggembalakan domba-domba orang pada siang hari. Upah yang diterimanya hanya cukup buat makan. Bila ada kelebihan, Maka ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Uwes terkenal sebagai anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwes sering melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwes setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya. Telah juga didengar oleh Uwes. Segera Uwes mengetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai rasa ungkapan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu, kerinduan Uwes untuk menemui Nabi pun semakin mendalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, Kapan kah ia dapat bertemu Nabi dan memandang wajah beliau dari dekat? Ia rindu mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Kerinduannya karena iman, karena mempunyai ibu yang telah tua rentak dan buta pula lumpuh. Bagaimana mungkin ia tegak meninggalkannya dalam keadaan demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang dan malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi. Akhirnya ia tak dapat menahannya lagi. Pada suatu hari ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah SAW di Madinah. Ibunya pun merasa terharu saat anaknya meminta izin. Ibunya pun mengizinkan permohonan anaknya. Pergilah wahai Uwes anakku, temuilah Nabi di Madinah. Bila jumpa, segeralah engkau kembali pulang. Betapa gembiranya hati Uwes Al-Korni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat. Namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwes Al-Korni menuju Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuklah pintunya sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwes menanyakan Nabi Muhammad yang ingin dia jumpai. Namun ternyata Nabi tidak ada, tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwes hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah RA, istri Nabi. Betapa kecewanya hati Uwes. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi. Tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwes bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapan kah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu. Agar ia cepat pulang. Mauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Karena hal itu tidak mungkin Uwes dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah RA. Untuk segera pulang kembali. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi Muhammad SAW. Uwes pun segera pulang dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi pun pulang menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah RA tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwes anak yang taat kepada ibunya adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah RA dan para sahabatnya tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah RA, memang benar ada yang mencari Nabi Muhammad SAW dan segera kembali ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan. Sehingga ia tak dapat meninggalkan ibunya lama-lama. Nabi melanjutkan keterangannya tentang Uwes Al-Korni adalah penghuni langit itu. Waktu telah berganti dan Nabi pun telah wapat kekalifahan digantikan oleh Umar. Beliau mengingatkan kembali kepada sahabatnya Ali. Sejak saat itu setiap ada hapilah yang datang dari Yaman. Kalipah Umar selalu menanyakan tentang Uwes. Rombongan kalipah dari Yaman menuju Sam. Silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwes turut bersama mereka. Rombongan kalipah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kalipah yang baru datang dari Yaman. Segera, kolipah Umar dan Ali mendatangi mereka. Dan menanyakan apakah Uwes turut bersama mereka. Rombongan kalipah itu mengatakan bahwa Uwes ada bersama mereka. Dia sedang mengembala untak-untak mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, kalipah Umar dan Ali segera pergi menjumpai Uwes. Sesampainya di kemah tempat Uwes berada. Kalipah Umar dan Ali memberi salam. Tapi rupanya Uwes sedang sholat. Segetelah mengakhiri sholatnya. Dengan salam, Uwes menjawab salamnya kalipah sambil mendekat kepada kedua sahabat Nabi itu. Ia mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, kalipah Umar dengan segera membalikan tangan Uwes. Untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangannya. Jajah Uwes tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi bahwa dia itu adalah penghuni langit. Kalipah menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwes, mereka tertawa dan mengatakan, Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwes kemudian berkata, Nama saya adalah Uwes Al-Korni. Bicaraan mereka diketahui bahwa ibu Uwes telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kapilah dagang. Akhirnya, kalipah Umar dan Ali memohon agar Uwes membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwes enggan dan dia berkata kepada kalipah, Sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Uwes, kalipah berkata, Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW sebelum wapatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwes akhirnya mengangkat tangan dan berdoa membacakan istighfar. Setelah itu, kalipah Umar berjanji untuk menyumbang negara dari Baitulmal kepada Uwes untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwes menampik dengan berkata, Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, Biarlah hamba yang pakir ini tidak diketahui orang lagi. Fenomena ketika Uwes wapat. Beberapa tahun kemudian, Uwes Al-Korni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, Tiba-tiba banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa empat pembaringan untuk dikapani, Di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafani. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, Luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwes Al-Korni telah mengembarkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang-orang yang tidak kenal berdatangan. Untuk mengurus jenajah dan pemakamannya. Padahal Uwes Al-Korni adalah seorang pakir yang tidak dihiraukan orang. Mereka saling bertanya-tanya, Siapakah engkau wahai Uwes Al-Korni? Bukankah engkau hanya seorang pengembala domba dan untak? Tapi ketika hari wapatmu, Engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia. Manusia asing yang tidak dikenal. Mereka datang dalam jumlah banyak. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi. Hanya untuk mengurus jenajah dan pemakamanmu. Keanehan-keanehan yang terjadi ketika wapatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya. Siapa sebenarnya Uwes Al-Korni? Selama ini tidak ada orang yang mengetahuinya. Siapa sebenarnya Uwes disebabkan permintaannya Uwes sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali R.A. Agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wapatnya mereka mendengar Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Bahwa Uwes adalah penghuni langit. Itulah kisah Uwes Al-Korni Pemuda fakir miskin yang begitu sangat mencintai ibunya Menjadi pemimpin para wali.